Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jika berdoa menggunakan bahasa Indonesia Apakah sama mustajabnya Dengan doa menggunakan bahasa Arab? Nah ini pertanyaannya Apakah doa yang berbahasa Indonesia Dibanding dengan doa yang berbahasa Arab Mustajab mana? Sebenarnya mustajab doa tidak ada kaitan dengan bahasa Tapi mustajab doa kaitannya dengan kehusuan Dan bagaimana kita berusaha untuk menghindari hijab-hijab doa Allah itu mahatau segala bahasa Jadi sebenarnya berdoa itu tidak harus selalu pakai bahasa Arab Kalau Anda di dalam sholat berdoa Nah itu ambil dari Quran dan Sunnah Tentu saja kalau ambil dari Quran dan Sunnah Berbahasa Arab Ya Ketika Anda sujud Nah ambil dari Quran Misalnya Atau doa lain Atau Jadi ketika kita sujudkan di dalam sholat Ambil dari yang ma'thurat Dari Al-Quran atau dari hadis Nabi Misalnya Itu kan dari hadis Nabi Nah otomatis Anda kudu hafal Ya Kenapa? Karena Anda lakukannya di saat sholat Di sujud Sujud yang mana? Yang mana saja Mau terakhir Mau kedua Mau ketiga terserah Karena hadisnya juga tidak menyuruh sujud terakhir Hadisnya juga Jarak terdekat antara seorang hamba dengan Tuhannya ketika sujud Yang mana? Tidak disebutkan Sujud saja Faktiru doa Perbanyaklah oleh kalian doa Nah ini Pakai bahasa yang dari Quran dan Sunnah Di luar itu Misalnya Ada sholat Anda selesai wirid dikir Atau Anda selesai sholat tahajud Selesai sholat tarawih Selesai sholat duha Pokoknya di luar sholat saja Silahkan Anda berdoa Pakai bahasa Indonesia Mau ngarang sendiri Sesuai yang kita butuhkan Atau Anda ngambil buku Lalu Anda baca bahasa Indonesia Supaya Anda mengerti Silahkan Mana yang paling mustajab Apakah pakai bahasa Arab Atau bahasa Indonesia Dua-duanya mustajab Dua-duanya akan dikabulkan oleh Allah Selama Selama Kita memenuhi panggilannya Lihat Al-Baqoros 186 Allah memberikan jaminan Akan dikabulkan Tapi Allah juga memberikan persyaratan Disitu ada kata-kata Al-Baqoros 186 Aku akan kabulkan doa orang-orang yang minta Aku akan kabulkan Jadi Allah akan mengabulkan doa orang-orang yang meminta Itu jaminan Tapi ada syarat Mereka memenuhi panggilanku Mereka mengikutiku Jadi Mereka memenuhi panggilan Artinya Berusaha untuk Memenuhi apa yang Allah Wajibkan Apa yang Allah Haramkan dijauhi Apa yang Allah Wajibkan dipenuhi Apa yang Allah Sunnahkan Dijalani Nah Semoga doa-doa itu Bisa membantu Mereka mendapatkan Bimbingan dari Allah Seringkali orang menggugat Kenapa ya Katanya Allah kan mengabulkan doa Kok doa aku gak dikabulkan ya Ya anda introspeksi diri Kenapa doa tidak dikabulkan Ya mungkin syaratnya tidak terpenuhi Miriplah dosen mengatakan Semua mahasiswa Saya jamin Pisa Ikut ujian Asal Kehadirannya Minimal 75% Gitu Ada mahasiswa Tidak dipolehkan ikut ujian Si bapaknya gimana Katanya semua mahasiswa Dijamin ikut ujian Kata pak dosen Eh Kamu hadirnya cuma 20% Bagaimana saya Mengabulkan permintaan Mau ikut ujian Nah jadi Seringkali kita ini Suka menuntut Kenapa ya Allah Tidak mengabulkan doa saya Ini syaratnya saja Tidak terpenuhi Falias tajibuli Waliumin ubi Terus Kita masih Ada hubungan Antar manusia Ini yang sering Saya ulang-ulang Kalau kita bermusuhan Allah gak akan Mengabulkan doa kita Karena Allah itu Marah kepada orang Yang bermusuhan Nabi SAW mengatakan Haram Orang itu bermusuhan Lebih dari 3 hari Haram itu maksudnya kan Sesuatu yang dimurkai Allah Anda Diam-diaman sama suami Udah lebih dari 2 minggu Nah Itu tidak akan dikabulkan Ini walaupun Ramadan Doanya mustajab Anda lagi berantem Sama suami Anda Kalaupun berantem Kalaupun padiam-diam Bolehlah Jatahnya cuma 3 hari Ya Anda cemerut Suami cemerut 3 hari saja Setelah itu Wahiruhumma mayyabda'ubis salam Siapapun yang mendahului perdamaian Itu yang akan dapat pahala paling besar Dan dengan berdamai Maka Anda sudah membuka Hijab doa Supaya doa kita dikabulkan Nah ini seringkali dilupakan Ada seorang Ibu cerita sama saya Pak Am Kenapa ya Doa saya itu rasanya Tidak ada yang dikabulkan Padahal Alhamdulillah Pak Am Saya tingkatkan Amal soleh Saya usahakan Tahaju Tiap malam Salam senen kemis Tapi rasanya Kok doa saya belum dikabulkan Saya cuma nanya begini Ibu ada masalah gak Secara hubungan antar manusia Akhirnya ibu itu bilang Oh iya Pak Am Saya teh ya Udah nikah 8 tahun Amas suami Jujur hubungan saya Dengan mertua Gak bagus Nah Saya bilang ini Kalau Anda bermusuhan Dengan mertua apalagi Dengan orang tua apalagi Dengan Saudara di lingkaran terdekat Anda bermusuhan Ya gimana Allah mengabulkan Allah lagi marah sama Anda Coba saya bilang Anda sebagai anak Minta maaf saja Kemertua Anda Tapi Pak Am Dia yang salah Iya walaupun dia yang salah Kamu buka hijab Yaitu dengan cara apa Yaudah minta maaf saja Kenapa Itu cara supaya Hijabnya oleh kita dibuka Bahwa ternyata Mertuanya tidak memaafkan Lain soal Yang jelas Anda sudah Buka hijab Anda dengan Minta maaf Dengan ngajak berdamai Anda lagi cekcok Sama adik ipar Anda Ya sudahlah Supaya doanya mustajab Di bulan Ramadan Ya hal-hal lain Sudah Anda lakukan Tapi Anda masih ada Ganjalan dengan orang Kan gitu Yaudah Anda Telepon Anda WA Walaupun dia yang salah Anda minta maaf Anda Ya sudah Kita akhiri ya Permusuhan ini Ternyata Ipar Anda mah Gege Ngemusuhan sama Anda Tidak apa-apa Doa dia yang tidak akan dikabulkan Dia belum buka hijabnya Anda sudah buka hijabnya Gitu loh Nah jadi Persoalannya bukan pakai bahasa Indonesia Atau bahasa Arab sebenarnya Tetapi apakah kita ini khusyuh? Apakah kita ini sudah membuka hijab-hijab terkabulnya doa? Ya Karena Allah itu pasti mengabulkan Asal kita memenuhi persyaratannya Mengimaninya Melaksanakan perintahnya Dan membuka Penghalang-penghalang terkabulnya doa Salah satu penghalang terkabul doa apa? Tadi Bermusuhan Yang kedua Hal-hal yang haram Jadi kalau kita masih berbuat masyiat Ya Allah marah kan sama kita Ya bagaimana doa kita dikabulkan Wallahu'alam Selamat menikmati Selamat menikmati